Jembatan PJ Kepala Desa, Desa Bancar Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan berganti. Sebelumnya PJ Kepala Desa Bancar Agung, Subhan Al-Latif, digantikan oleh PJ Kepala Desa yang baru dilantik, Handayani, yang digelar di Aula Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Jembatan Jati Agung, Joni Irsal menjelaskan bahwa sebelumnya Subhan sudah memimpin Desa Bancar Agung selama satu tahun lebih. Oleh karenanya, diperlukan penyegaran agar tidak mengalami kejenuhan, dan untuk penyegaran agar terorganisasi dan regenerasi. Joni berharap PJ Kepala Desa yang lama dan yang baru dilantik dapat saling berkoordinasi dalam hal pencapaian program-program yang ada di Desa Bancar Agung. Hari ini agenda rutinan sebenarnya, jadi penyegaran itu rutinan. Setelah aturan, PJ ini memang bisa kita regenerasi, reorganisasi. Dan penyegaran ini bentuk hal yang biasa, jadi kebawaan bersimpir. Hari ini kita lakukan dengan kait pelanukan PJ Kepala Desa Bancar Agung, Bancar Agung, yang sudah satu tahun lebih memimpin, dan kita memimpinasi agar kejenuhan bagi PJ, maka perlu penyegaran, dan organisasi regenerasi. Dan yang kedua, harapannya bagi PJ, alumni PJ yang lama dengan PJ yang baru dilantik, agar bisa saling berkoordinasi untuk bagaimana berakselerasi, berkolaborasi dalam hal pencapaian program-program kinerja yang ada di wilayah Desa Bancar Agung. Kita berharap bagi ibu PJ, kardes yang baru dilantik, bisa melakukan percepatan-percepatan, upaya-upaya, inovasi-inovasi, bagaimana membawa Desa Bancar Agung ini ke arah yang lebih baik. Selaku PJ Kepala Desa Bancar Agung yang baru dilantik, Handayani mengatakan ia akan semaksimal mungkin untuk bagaimana membangun Desa Bancar Agung sesuai amanat yang telah diberikan kepadanya. Dan harapannya agar para perangkat desa dan masyarakat dapat bekerjasama untuk memajukan Desa Bancar Agung dengan baik. Dari Lampung Selatan, Dimas Febiansa dan Dika Mistia, Saburei TV melaporkan.